lemak kalau kimia nih teori-teori cepet nih 20 soal yang teka kemarin 5 soal gitu ya iya kalsium kalsium anip jingat di periodik tuh kalsium tuh 2882 periode 4 golongan 2A rasanya 4020 CA ketemu dah anip di tabel periodik anip coba anip jingat 2882 yang mana aja di buku periodik anip coba anip cari CA periode keempat golongan 2A CA iya golongan 2A bener ya 4020 kan golongan 4 aja eh golongan 4 golongan 2A iya periode keempat periode 4 bener kan nah inilah pengurahannya iya jadi CA tuh biar net biar oktet ya biar elektron paling sinyal stabil tuh biar jadi 8 berarti dia korban kayaknya 2 ini jadi biar dia berkorban jadi 2 itulah reaksinya CA yang netral tadi gak kati bilok melepas 2 elektron jadilah min 2 tambah plus 2 oh 0 nah itu asal mula CA ngapu 2 plus kalau pospat apal pospat itu min 3 oksigennya ada 4 tadi kan 4 kali min 2 berapa nih 8 minus 8 pospat ini 5 5 kurang 8 minus 5 kurang 8 minus 3 ngapu pospat 5 anip jingok pospat itu rasanya 15 3 1 15 coba anip cari di tabel periodik periode ketigo golongan 5 baris ketigo kolom 5 A ada kan mosforus 315 15 kan nomor 15 nah itulah jadi biar stabil limo ini karena elektron valensinya limo jadilah dia nah biloknya pacar maksimal limo ya paham asal usulnya nah jadi dia biar netral 3 CA 2 plus ditambah dengan 2 PO 4 3 min jadi 3 kali plus 2 plus plus 6 2 kali min 3 min 6 6 kurang 6 0 stabil ya nah itu apa jawabannya 20 E ya ya anjok deh 21 ya nah yang sesuai yang tidak sesuai ini yang yang D karena dia tidak mencantum ke Romawi ini karena besi termasuk golongan transisi transisi nah tahu dia tahu dia pakai Romawi apa tidak itu dari mana tahu Romawi yang 4 apa 2 nah ini memang ada hafalan tapi dasar hafalan itu dari aturan Hansam Aufbau itu tadi nih anip buka lagi teori pengisian elektron ya F ini rasanya 26 ini di periodik 26 ini berarti 28 18 rasanya itu ya 10 28 apa 28 18 itu 1 S2 SS kan SS PS PS kan 1 S 2 S 3 S 4 S habis itu 2 P 3 P 1 S2 2 S2 4 2 P 6 10 12 12 12 tambah 6 lagi 18 18 18 tambah 2 20 PS PS DPS 2 4 4 4 P ini ini tadi kan 4 10 12 18 20 20 kurang 6 6B tak gorongannya coba cek gorongan 6B ada kan nah eh bukan eh bukan D ini D ini kan kotaknya ada berapa 8B 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 digomong oh iya betul 6 eh 6 8B 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 SSD SD 8B SS PS PS 6 tambah 2 ini 4 10 12 ya 18 20 26 kalau 4S kalau 4S kalau 4S 236 tuh di jumlah aja jadi SD itu yang B kalau SP yang A ini dia berarti maksud nah ini valensi yang di kuning ini kan iya nah ini valensinya EVnya elektron Anip kan bingung kok kok bisa romawi 2 bisa romawi 3 tadi kata Anip kan iya jadi sejarahnya tuh dari dari ininya dari suk kulit ini ini kan 3D 3D ini kan ada 5 kotak 2 3 4 5 kalau 4S berapa kota Anip S tuh C nah kalau 4S 2 3D 6 Anip namanya aturan Han ingat Anip ini bab ini dulu H-U-N-D ya kan ya aduh ya Han sama namanya Aufbau nah inilah oleh si Han sama Aufbau ini transisi itu paca paca iya biloknya itu berubah iya ada kan babnya di buku Anip ini aplikasi dari Han sama Aufbau tadi jadi diisi dulu 6 ikut jomblo nah ini kan totalnya 8 8 biar dia stabil nah elektron selanjutnya biar beda kasih warna ungu nah ini pasangannya nah jadi ini aduh kecendungan kaget dia tuh yang sikok 2 3 4 4 ikutnya jomblo nih kalau jomblo tuh tebar pesona terus dia kaget bisa kaget yang paling kanan ini pindah ke dalam nah kalau dia pindah ke dalam kaget ini terisi tapi di luarnya kosong nah inilah yang namanya transisi tadi nih kalau model C ini dia 2 golongan nih tapi kalau ungu nya tadi kita hapus nah terus kita pindah ke nah berumah lagi yuk oleh dia ada 4 ikut ini lah nih 4 ikut ini nah kalau yang paling warnanya pindah 2 nah ininya hilang nah kurang lebih bongkar pasang saya itu nah itulah transisi itu bisa besi 2 sulpat besi 3 sulpat nah ngapoh ador mawi itulah eksklusifnya transisi itu ya kaget kaget ada bab khusus kimia unsur kimia unsur tuh kaget anip lebih dalam lagi belajar pas kelas 3 gak apa sekarang kenal dulu ya kalau anip masih bingung wajar ini istirahnya perkenalan dulu tak kenal maka tak sayang nah tak sayang maka tak cinta jadi sekarang ini anip menyayangi dulu mencintainya kelas 3 lebih dalam lagi belajar kenal dulu sekarang kita lanjut dua-dua berdua nah kalau dua-dua ini sama ya apalan juga sebenarnya ini kalau penamaan rumus senyawa prinsipnya kalau yang ada tri ada venta rumus senyawanya anip lagi dulu tata namanya senyawa ion sama senyawa kovalen iyo kovalen kalau ion tidak perlu nak menyatakan nama latin dari indeks ini indeksnya 3 harus kita buat 3 itu non log non log kovalen kovalen tadi itulah 1 dan 3 yang benar trioksida kalau dua ini salahnya apa di natrium ini tidak boleh natrium oksida lah ya namanya karena ini senyawa ion ion ionik oke kalau FeO besi dua oksida transisi transisi tadi nah dua ini pakai yang SPD tadi aturan HAN tadi kalau MGO tidak perlu dua ini karena dia bilok tunggal magnesium ini bukan transisi transisi magnesium itu kan anip di periodik anip itu golongan 2A 12 kan nomor masa 24 nah periode 3 itu 282 ini nah ya k lm kalau PCL limo mestinya ini fosfor pentaklorida karena ini termasuk kovalen jadi indeks limo ini harus ada nama penta penta itu berarti nama latin dari lima limo nah itu ya ini harus pahami kovalen ion nah lanjut ya 2-3 CL2O7 ya diklorin hepta oksi D itu duo hepta itu 7 ya keywordnya nip oke lanjut ya ini jadi termasuk kovalen nip jadi indeks nya harus di ini ke ya dicantumkan masalah kiri ya lanjut 2-3 paham ini 24 nah ini perbandingan magnesium sama oksigen dalam magnesium oksida 3 banding 2 jika 6 gram magnesium jadi magnesiumnya 6 oke oke kalau 3 jadi 6 berarti dikali 2 biar adil 2 ini kali 2 juga jadinya 4 artinya oksigen itu cuma 4 yang bereaksi 6 kurang 4 sisanya berarti 2 2 jadi yang terbentuk 6 tambah 4 sama dengan 10 6 gram magnesium 4 gram oksigen oke paham paham anip oksigennya tidak habis bereaksi masih ada sisa 2 ya ya nah itu hukum pros ya anip ingat namanya perbandingannya tetap nah ini 25 nih hukum lavoiser sebenarnya senyawa 1 menghitung 25% unsur A berarti kalau 25 ini kan A dan B membentuk 2 macam senyawa kalau 25% A berarti 75% B karena dia ngomong unsur A dan dan B yang membentuk 2 macam senyawa jadi kalau 25 sama 75 nih FPB nya kan 25 25 25 bagi 25 1 75 bagi 25 di 3 nah senyawa 1 itu AB 3 berarti kalau senyawa 2 20% unsur A berarti 80% nya unsur unsur B jadi jadi senyawa 2 ini 20 sama 80 FPB nya kan 20 20 bagi 20 1 1 80 bagi 20 4 jadi senyawa 2 AB 4 tapi memang gak ribet ini yuk dia ini tricky menipu dia ini harus mencari makna tersirat dari soal ini ya 20% pokoknya dalam satu senyawa anda ingat senyawa itu harus 100% oke jadi kalau soal ngasih tau 25% sisanya 100 kurang 25 75 persen kalau soalnya setau 20% itu A nya sisanya 100 kurang 20% 80 persen 80 persennya B nah itu dulu ini jebaan kalau ini paham itu baru kalau A nya D siko ini siko kan jadi B nya ini 3 banding 4 inilah namanya hukum Lafeuyser 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 atau Dalton Dalton dupo ini cek di buku cetak Lafeuyser atau Dalton Lafeuyser itu kekalan masa hukum dasar kimia di stoichiometri lanjut 25 paham 25 tadi mungkin awak bingung yang apa muncul 75 sama 80 itu kan inget senyawa 100 per 100 persen 26 nah stoichiometri lagi sebanyak 150 gram 100 senyawa empiris CH2O mengandung 10.4 molekul jadi ini bilangan Afogadro hubungannya ini sama dengan L biasanya N nyari rumus small itu apa HG itu ke Afogadro N A pernah kan diajar ini N per N A ini 10 pangkat 24 N nya ya nah jadi 10 pangkat 10 pangkat 24 itu sama 10 per 10 dikali 10 pangkat 23 benar ya ini kan 10 pangkat 1 kan 10 pangkat 23 N A tadi 6 kali ini 6 kali 10 pangkat 23 nah jadi bisa coret ini nah 10 pangkat 23 oke oke kalau ini coret berarti yuk kurang lebih 10 per 6 10 per 6 ini jumlah dari mol N nah N rumus rumus mol nah N ini bisa dibongkar lagi nih dari rumus masa per MR MR masanya dari soal berapa masanya 50 kan nah MR itu yang gak tau nih MR bisa jadi bisa ya jadi ini kan tadi sama dengan 10 per 10 per 6 nah ini coret 150 bagi 10 15 15 15 kali 4 15 kali 4 60 bukan 15 kali 6 kali silang 6 kali 15 kalau 15 kali 6 90 90 ya kali 6 90 90 90 itu MR nya ya rumus MR itu molekul relatif ya itu dia ini kaget kita cari dulu kelipatan berapa sih N nya nah itu C nya ini ada berapa CN H2N O2 ON jadi Anip kaget jangan parah ke lagi C ini AR nya 2 AR 12 12 H sikoknya 1 1 kali 2 2 2 2 oksigen AR nya 16 16 ini kalau total ke kali ke sama N dapatnya harus 90 12 tambah 2 14 14 tambah 16 30 30 30 30 kali berapa Nip 30 kali berapa hasilnya 90 3 nah 90 bagi 30 3 aja deh berarti rumusnya C nya 3 hanya 2 kali 3 6 O nya 1 kali 3 3 3 ya jadi rumus empiris CH2 O rumus molekul C3 H6 O T 6 kira-kira bingung gak aneh ini 26 bisa lah oke 27 pembakaran sempurna sempurna oke 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 26 oke 27 pembakaran sempurna pembakaran sempurna pembakaran sempurna ini artinya apa nih CX HI dibakar itu berarti direaksikan sama Oxy G menghasilkan kalau sempurna DAK KT karbon monoksida CO2 ditambah H2O ini namanya pembakaran sempurna DAK KT karbon monoksida dia ngomong 6 gram hidrokarbon hidrokarbon ini yalah CX HI tadi enggak tahu gitu rumusnya berapa hasilnya 4,4 gram gas karbon dioksida karbon dioksida kan CO CO2 CO2 berapa MR nya MR nya itu berarti AR nya karbon dioksida 12 nih Oksigen itu berapa AR nya lihat di atom kalau Anik belum apa Oksigen itu di tabel periodik 16 hapan terletak di golongan 6A periode kedua coba Anik lihat benar kan 16 kan apa ini Oksigen Oksigen itu AR nya AR nya 8 8 itu nomor atom kan nomor atom di bawah nomor masa 15 16 bulat 16 kali 2 jadinya 16 kali 2 32 32 32 tambah 12 32 tambah 12 4 4 4 4 itulah masa relatif dari karbon dioksida tadi kan rumusnya apa nih kalau masa dibagi sama MR hasilnya sama dengan N N mol nah N inilah yang nak kita pakai untuk perbandingan di bersama reaksi jadi kalau masanya 4,4 MR nya 44 4,4 bagi 44 hasilnya 0,1 1 mol oke ya yuk nah dia ngomong hidrokarbon 6 gram 6 gram nah sebenarnya dari 4,4 gram ini anda bisa cek berapa masa karbonnya nah karbon ini berapa masanya karbon C 12 karbon tadi 12 12 MR karbon dioksida 40 44 nah masa si karbon dioksida dari soal 4,4 4,4 MC U2 kan jadi dikali 4,4 nih nah ini bisa kan kecil ke kan 44 bagi 4,4 10 ya 10 ya jadi masa C 12 bagi 10 1,2 kalau masa satuannya gram ya totalnya kan 6 gram jadi persentase ini masa karbon itu 1,2 total masa 6 kali 100% 6 bagi 1,2 6 bagi 1,2 0,2 1,2 bagi 6 0,2 ya 0,2 0,2 kali 100 20 20 20% ya ya nah seperti itu nih ini stoichiometri lagi favorit kimia kalau yang diada coba adek pahami dulu ada yang bingung 27 nih ini ini ya ini apal ke reaksi pembakaran ini 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 reaksi pembakaran pembakaran nah ngebandingkanya intinya ini ini SNMPTN seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri unsri perguruan tinggi negeri itu fakultas kedepteran FK unsri yang favorit nah nah inilah anip tes nya kakek jadi anip kemarin gajian tes kakek tanpa tes pake nilai rapor PMDK nilai rapor bisa kalau kakak 2014 4 tahun setelah soal ini betul ini 2010 kan kalau gajian 14 kakak 2014 dulu SNMPTN undangan namanya PMDK ada juga SNMPTN tulis itu 2012 terakhir nama itu nah jadi soalnya nih memang harus hafal nama reaksi harus bisa rumusnya nih intinya rumusnya nih anip pake rumus perbandingan ISD dulu ISD dulu satu ditanya sama dengan diketahui dikali sama rasio yang ditanya nilai rasio nilai rasio itu perbandingan per rasio nilai yang diketah diketahui nah nah ini ini rumus SD ini anip aplikasi sampai sekarang di SMA contoh kalau cek di soal itu yang ditanya apa karbon dioksida eh karbon yang ditanya kan ini ini yang ditanya yang diketahui siapa karbon dioksida karbon dioksida nilai perbandingannya rasio yolah satu kok yang diketahui kan berarti kan 6 pake masa ada nih perbandingan masa nih 6 tadi dari soal ini termasuk di diketahui rasio yang diketahui ini 4,4 nih dianalisis dulu ya kok analisis yang 12 per 44 ini becak ini nah anip belajar pernah ada diagram lingkaran ada nah anip beli pizza tuh anip potong sebagian nah inilah analisisnya tuh ya pecahan kalau masih agak bingung bingung gak apa kita sambil jalan nih kita ketemu kalau semakin anip banyak latihan soal stoichiometri ini semakin paham jadi gak paca oh seko soal saling rapi-rapi secantik mungkin anip ini warnoy clear ke tapi anip latihan soal lagi lupo juga apa kita kita lanjut 28 28 27 27 27 paham lah tadi kita terus ke 28 nah magnesium dengan asam sulpat magnesiumnya 3,6 gram bereaksi dengan asam sulpat berlebih jadi kalau dari soal ini AR nya nah magnesium ini anip cari dari soal ini N bisa ya jadi rumus N itu apa masa kan anip M per M per M per AR jadi 3,6 per 24 kalau anip bagi 12 per 12 ini jadinya 0,3 per per 2 atau 0,15 0,15 satuannya apa dari mol nah jadi magnesiumnya itu 0,15 mol sini 0,15 CH4 CH4 gas hidrogen yang ini berarti kan KG ada reaksi baru lagi jadi soal itu kan direaksikan pada kondisi 4 gram CH4 nah 4 gram CH4 ini volume 7,5 ini berarti cari volume molarnya berapa nah pakai perbandingan mol tadi V V M sama dengan masa per masa per MR ya MR inilah sebenarnya bongkar pasang untuk rumus mol oke ini masanya pakai 4 gram masa CH4 eh MR CH4 nah Anip cari dulu C nyong dari soal dikasih tahu 12 ya Anip ya RC 12 hidrogen itu 1 1 x 4 berapa nih 1 bagi 1 x 4 4 kan 4 kan 12 tambah 4 berapa 12 tambah 4 16 nah itulah MR CH4 ini lagi masa relatif metana CH4 itu 16 16 gram per mol jadi Anip masuk ke persamaan ini tadi mol ini MR 16 masa 4 volume 7,5 nah inilah ya namanya hukum perbandingan kimia tetap itu per VM kan 16 bagi 4 nep 4 biarlah biar gak bingung ganti warna dulu nah ini 16 bagi 4 ini mbak winem torenya iya nep nah wujud zat ini para sapal aquas itu larutan artinya g itu berarti gas nah jadi ya itu ya sikok-sikoknya gas hidrogen berarti 6,15 liter punyanya volume hidro hidrogen nah jadi dari aduk 27 derajat inilah si temperature ini konversi ke dari satuan derajat celsius ini kan kalu kimia ini kelvin satuan r ini kan untuk suku jadi 27 ubah ke kelvin kalau ke kelvin berarti ditambah 270 273 oke ini 23 tambah 27 300 27 oke sukunya jadi 27 derajat satuan itu sama dengan 300 kelvin ya oke tekanan 1 ATM boleh lah gak usah kita ubah lagi P pressure nah jadi tujuannya ngapoh dari cerita ini suku ini Anip bisa masuk ke pvnrt tekanannya P 1 volume 6,5 6,15 nah N ini Anip bongkar dari masa per MR sebenarnya tapi gak usah lah kita kan mencari mol si hidrogen ya nah mol ini belum tahu mol hidrogen ini nah jadi R nya masuk ke 0,082 temperaturnya kita buatnya di 300 kel kelvin oke Nip nah jadi mol nya 0,082 kali 300 ini 246 246 0,082 nah ini kan koma 3 di kanan koma kan jadi 24,6 24,6 kali berapa hasilnya 6,15 nih berarti 6,15 kita bagi sama 24 nah 24 ya sekitar 1 per 4 lah ya mungkin ya 0,25 0,25 yoo itulah mol nya si hidrogen 1 per 4 mol nah kita ini setara ada x di kiri siko ini kanan siko s nya suport nya siko di kiri di kanan siko hidrogen nya 2 di kiri 2 di kanan oke reaksi setara kalau setara ini nya koefisien 1 ini 1 berarti 1 per 4 untuk hidrogen 1 per 4 juga untuk si x nya oke koefisien tadi nih nah jadi jadi ini 6 gram ini ini kaki hasilnya kan 1 per 4 mol nya 1 per 4 masanya tadi 6 ar nya tak tahu berapa jadi kaki ar nya 4 x 6 kali silang 4 x 6 berapa 24 nah aduh b jawabannya iya eh jadi ceritanya tuh ambil ujung dulu dari ppnrt nyanip analisis dapet mol nah itulah punya si hidrogen banding ke mol hidrogen sama mol x baru bongkar ke rumus masa per ar untuk si x ini soal untuk olimpiade ya kemungkinan ini soal soal untuk kuliah juga stoi q isi ui mungkin atau snmptn tadi 1 km bukan aja 1 km juga jelimet ya ya gak apa ini pelan-pelan lagi salin lagi puter ulang gak apa nah kalau 30 ini belerang bersifat mudah teroksidasi mengaksa belerang dioksida gas ini menyesakkan napas dan batuk gas bisa merusak paru-paru bahkan kematian SO2 di udara teroksidasi menjadi belerang trioksida SO2 tambah O2 menjadi SO3 belum setara nah kita setara ke dulu S di kiri siko ini kanan maksudnya kanan tanda panah Oksigen di kiri 2 tambah 2 4 disini 3 nah jadi cek mano biar dia semua ini sebenarnya bisa cubo-cubo kalau kita cubo-cubo kalau disini buat 2 2S kiri 2S tapi Oksigen 2 di kanan 2 x 3 6 sini 2 x 4 4 tambah 2 6 setara sudah nah setara sudah itulah nambah yang kedua-dua itu dia ngomong ini sudah setara yang tadi belum memang nah inilah 2SO2 ditambah Oksigen masukkan 2SO3 reaksi yang setara jika sebanyak 5 liter sulfur dioksida dioksidasi volume gas nah kalau dia 5 liter dioksidanya ini 5 liter dia nanya berapa belerang trioksida jadi ngobain belerang trioksida angkonya 2 belerang dioksida 2 2 sama 2 berarti 5 juga 2 banding 2 1 banding 1 5 banding 1 1 nah itu jadi soal panjang ini ini gilusak nama hukumnya nah gilusak itu perbandingan volume ya iya nah hukumnya ya nah 30 soal GO tewa di sini nah Sampai jumpa.